Secara historis, wilayah Indonesia adalah wilayah bekas jajahan Hindia Belanda atau wilayah ex-Hindia Belanda. Masalah Irian Barat sebagai kelanjutan sengketa antara Indonesia dan Belanda secara resmi baru timbul pada akhir tahun 1949. Pada masa itu, justru Indonesia sedang melakukan usaha-usaha yang giat untuk mencarikan jalan keluar melalui perundingan untuk memecahkan sengketa politik antara kedua belah pihak dengan perantaraan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Ada pun teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data historis menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi dan kepustakaan. Persengketaan dengan pemerintah kolonial Belanda sebagai akibat dari nafsu penjajah untuk menduduki wilayah tanah air Indonesia telah diselesaikan di Den Haag melalui konferensi Meja Bundar pada tahun 1949 yang menghasilkan pengakuan Belanda atas kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia. Sekalipun demikian, di dalam konferensi itu masih ada persoalan yang belum terselesaikan, yakni status Irian Barat. Tujuan dari arti pentingnya Irian Barat bagi Indonesia adalah Soekarno tidak mau jika Irian Barat dimerdekakan dan menjadi antek negara imperialis liberal kapitalis yang dianggap Soekarno dapat membahayakan eksitensi Republik Indonesia, negara sosial demokrat pada masa itu. Irian Barat adalah daerah yang terbelakang. Soekarno saat itu sangat menyadari akan potensi Irian Barat secara ekonomi. Menurut laporan PIM Geologinya, Soekarno mengatakan bahwa Irian Barat kaya akan minyak bumi dan uranium. Menurut Soekarno, uranium yang saat itu berharga tinggi sudah nyata sekali pihak Belanda di Irian Barat ialah untuk mengambil kekayaan Indonesia. Dengan demikian, Indonesia mempunyai alasan ekonomis untuk menuntut kembalinya Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan Republik. Selain alasan ekonomis, alasan lainnya yaitu keamanan dan prinsip anti-kolonialisme. Dari segi keamanan, keberadaan Belanda di Irian Barat ibarat pisau belati yang mengarah kepada Indonesia. Keberadaan Belanda melambangkan kekuasaan koloni yang masih bergentayangan. Itulah sebabnya, ketika konflik Irian Barat kian memuncak, Soekarno bertekad untuk membebaskan Irian Barat dengan cara apapun. Selain itu, Soekarno berani menggempur Belanda di Irian Barat dan mempermainkan Amerika Serikat. Soekarno memahami jika Irian Barat lepas, maka dia akan dijadikan pangkalan militer terbesar di Asia Pasifik. Dan nisjaya akan mengancam kedaulatan Indonesia yang baru tumbuh. Terima kasih telah menonton!